Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Kembali lagi bersama saya Dita Tisandi Pastinya di channelnya Dita Tisandi ya Apakah akhirnya suami mengizinkan untuk memakai hijab? Suami pun akhirnya masih izin Jadi setiap saya belanja baju, belanja kerudung Beliau yang pilihin ini nih pake kerudungnya Ini bajunya ini, kerudungnya warna ini gitu Jadi beliau itu masih ini nih baju yang harus dipakein Biar terlihat cantik, biar terlihat rapih Biar terlihat modis gitu ya Jadi pada saat itu ya memang belum sesuai syariat gitu ya Jadi masih pake kerudungnya yang masih cekat-cekat belakangnya gitu Kapan Allah memberikan hidayah itu sama Tedita? Allah itu ngasih hidayahnya itu ketika pasti saya sedang berpergian gitu ya Ketika saya berpergian, ketika saya keluar Adakah orang yang menjadi inspirasi untuk hidrah memakai pakaian syari? Orang wanita muslimnya yang sangat cantik dengan mengenakan baju syari Belum memakai cadar, tidak memakai cadar ya Wanita itu tidak memakai cadar, hanya memakai baju yang bener-bener syari gitu kan Terus itu melihat kayak, kayak apa ya Kayak terpesona gitu lah Kayak terpesona ngertinya Masya Allah cantik sekali gitu ya Ternyata wanita kalau misalkan memakai baju yang syari gitu kan Lebar, terus kerudungnya menutupi dada gitu kan Pokoknya semuanya sebah lebar gitu Dan Masya Allah saat itu saya melihat jatuh cinta Saya tuh melihat terpesona Dan saya tuh melihat kayaknya Ini saya memakai, sudah memakai hijab Tetapi kenapa saya masih ngerasa gak pakai baju gitu loh Kayak masih telanjang, kayak masih telanjang aja Waktu pas saya melihat ada berselioran yang sudah memakai pakaian syari Apakah suami langsung memberikan izin ketika ingin memakai pakaian syari? Dan pada saat itu juga saya minta izin lagi sama suami gitu kan Itu kayaknya yang pakai baju sekarang tuh yang tuh udah memakai kerudung kan Udah memakai hijab Tapi kok kayak, 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 kayak masih telanjang aja gitu ya Belum memakai baju yang sempurna gitu Dan ternyata ketika ya mungkin itu Allah memberikan hidayahnya tuh Lewat pemlihatan matanya tuh seperti itu Dan akhirnya ketika ilmunya sudah didapat lagi Dan Masya Allah gitu ya Masya Allah wadar Allah Ternyata yang memang pakaian wanita muslimah yang sesungguhnya itu adalah Menjulurkan jilbabnya gitu kan Menjulurkan jilbabnya, bajunya yang lebar Itu memang baju yang sesuai syariat itu seperti itu Tapi lagi-lagi suami yang tidak memberikan saya izin untuk memakai baju syari Katanya takut kalau misalkan istrinya memakai baju syari itu Kan terlihat seperti anak TK atau SD gitu ya Padahal saat itu saya memperanikan diri gitu ya Oh nggak yang pokoknya Yang mau pengen bajunya itu Pengen diperbaiki Pengen diperbaiki bajunya Ya siapa tahu dengan hijrahnya Mungkin dengan salah satu jalan hijrahnya Memperbaiki cara berpakaian dulu Nanti ahlaknya juga ikut ke bawah lebih baik lagi gitu ya Saat itu sesimpel itu gitu loh pikirannya Apakah akhirnya nekat hijrah berpakaian syari? Nah akhirnya Kemutusan untuk membeli baju yang syari kayak gitu ya Udah akhirnya memakai syari Nah setelah beberapa bulan lah Beberapa bulan Lalu kapan memutuskan untuk memakai nikap? Oke Dan ternyata setelah beberapa bulan Lagi Lagi jalan-jalan lagi nih Lagi jalan-jalan lagi Ya pasti tuh lagi-lagi jalan-jalan Melihatlah Siapakah yang menjadi inspirasi untuk mengenakan nikap? Ada ya beberapa wanita yang memang Itu sedang berjalan di depan saya gitu ya Berjalan Ada tuh berjalan tuh serba memakai baju hitam gitu ya Memakai baju hitam, gemis hitam Himar hitam Ya sampai memakai cadar Masya Allah Ternyata saya dibuat jatuh cinta lagi loh Sama Sama orang yang memakai cadar Sama wanita itu Dan semoga beliau itu bisa Mendapatkan pahalanya Itu mungkin luar biasa ya Karena menjadi inspirasi saya ketika saat itu saya ingin berhijrah Bagaimana reaksi suami ketika minta izin untuk mengenakan nikap? Dan Masya Allah Tabarokallah Kedarullah Yang saya pengen pakai nikau Siap pakai cadar Lagi-lagi suami itu gak ngasih izin Entah kenapa? Yaudah Karena gak ngasih izin gitu kan Gak ngasih izin Dan akhirnya Terpending lah gitu ya Terpending Padahal setiap kali melihat wanita yang memakai cadar itu Masya Allah Cantik gitu ya Pengen banget rasanya memakai cadar gitu kan Pengen banget rasanya tertutup seperti itu Tertutup sempurna Sesuai syariat Islam T.B. Continue Park 3 T.B. Continue Park 3